Yep, finally iPhone SE ini sudah rilis beberapa hari yang lalu Dan ini menurut saya cukup mengejutkan ya dengan harga 399 dolar Dan saya sudah mempersiapkan 3 alasan kenapa iPhone SE ini bisa menjadi ancaman untuk Android Saya itu sampai akhir untuk mengetahui giveaway pertama di channel ini Let's begin Ya alasan pertama adalah harganya ya Harganya menurut saya dengan 399 dolar Itu menurut saya termasuk murah karena apa? Jika kita telisi historisnya Bentuk dari iPhone SE ini persis dengan iPhone 8 Dimana hampir semua fitur yang ada di iPhone 8 ini ada di iPhone SE Dan tidak cuma itu saja Ternyata juga prosesornya juga di upgrade di i13 Bionic Dimana i13 Bionic ini performanya ngebut banget Jangan tanya untuk 4-5 tahun ke depan itu masih no problem Dengan harga 6-7 juta Dengan performa iPhone 11 Bayangkan itu termasuk murah loh Dan alasan yang kedua ini simple Yaitu penjualan Yaitu sales Kalian bayangkan jika iPhone pada saat itu merilis iPhone XR, XS, dan XS Max Pada saat itu iPhone XR lah yang merajai penjualan iPhone pada saat itu Kenapa? Karena mereka menghilangkan beberapa faktor Yaitu kualitas layarnya mereka turunkan Sehingga menggunakan IPS Tetapi performanya dan kameranya itu kualitasnya sama dengan iPhone XS Dan apa yang terjadi? Penjualan iPhone XR lah yang tertinggi pada saat itu Dan bayangkan iPhone menggunakan metode yang sama di tahun ini Untuk mengebrak penjualan Yang mereka sudah lakukan di iPhone XR Which is menurut saya penjualan iPhone XS ini Bakal bisa menyamai atau bisa melebihi Dengan kualitas performa yang hampir sama dengan iPhone 11 Dengan form factor yang memberikan para pengguna iPhone Pada zaman dulu itu nostalgia dengan desainnya lagi Bayangkan saya aja pengen beli karena how good the performance-nya Jadi untuk penjualannya saya bisa bilang ini adalah alasan yang kedua Dan alasan yang terakhir alasan ketiga Itu adalah performa Mungkin saya sudah memberikan tadi penjelasan di awal bahwa performanya sudah di upgrade ke chipset A13 Bionic Tetapi saya akan mentesis lagi akan menekankan lagi bahwa Bagi kalian yang belum tahu A13 Bionic itu Equivalentnya Snapdragon 855 atau 855 Plus Dengan equivalence yang seperti 855 Plus Kalian bisa dapatkan di harga sekitar 6-7 juta Itu mind-blowing banget untuk performanya Jadi tidak jadi masalah di A13 Bionic ini untuk 4-5 tahun ke depan penggunaannya Dan bahkan kalian tahu kan bahwa Satu-satunya print pertama yang mereka tetap menjaga software update mereka Sampai 4-5 tahun Jadi jangan khawatir untuk performa iPhone SE ini Walaupun harganya terjangkau Tetapi performanya jangan ditanya lagi Jadi A13 Bionic ini cukup bisa diandalkan 4-5 tahun ke depan Dan kedua Dari performa itu saya juga meng-highlight lagi performa kameranya Jadi MQBHD teman saya Jadi kamera dari iPhone SE ini bakal mempunyai kualitas yang meningkat dibandingkan dengan iPhone 8 Dan bisa ngesut di resolusi 4K 60fps Dan saya berharap mereka juga memasukkan image stabilization yang ada di iPhone SE ini Sehingga sama dengan iPhone 11 series Dan itu adalah 3 alasan mengapa Android patut berwaspada dengan kemunculan iPhone SE ini Segment terakhir yaitu segmen giveaway Ya syaratnya gampang banget untuk giveaway pertama di channel ini Yang pertama adalah subscribe dan like video ini Dan yang paling penting adalah kalian komen di kolom deskripsi di bawah Kenapa si iPhone SE ini menarik untuk dibeli Atau bahkan ancaman untuk Android Kalian komen di bawah Siapapun yang memiliki komen yang paling brilliant Maka saya akan pilih Dan jangan lupa untuk mencantumkan Instagram kalian Setelah kalian komen ya Nanti saya akan hubungi melalui Instagram kalian Dan saya akan umumkan di Instagram saya Dan saya akan cantumkan Instagram saya di kolom deskripsi di bawah Alright guys, that was it video for today Thank you guys for watching this video I hope you guys enjoyed it Sampai ketemu di video selanjutnya Have a great day